Halo Assalamualaikum, balik lagi sama gue Aoki Vera Udah lama gue gak cuop-cuop kayak gini Kali ini gue mau jawab beberapa pertanyaan Yang nge-brendel begitu rame Melalui DM maupun WA Yang menanyakan Mbak Fer, bener gak sih soal berita acara di TV Jepang Yang katanya Bapak Jokowi hanya pidato dalam 1 menit Terus terang gue dikirimin video-video tersebut Gue langsung naik darah Gue langsung telepon ke Bapak Ali ngabalin Bang Ali bener gak sih kayak begini gue bilang itu apa-apaan sih Gue bilang gue tau banget soalnya Bapak sibuk banget hari itu bulak-balik Gue bilang kayak gitu Terus Bang Ali sabar dulu Vera Bapak Bang Ali cek dulu ke Kemenlu gitu kan Terus setelah dicek di Kemenlu Kemudian ada juga penjelasan dari Kemenlu kita Ibu Retno Dimana dijelaskan Bapak Jokowi melakukan pidato 2 kali Dalam 2 season dan setiap season itu memang peraturan hanya boleh 3 menit saja Karena apa? Ingat ya Karena kita bukan tuan rumah Nah 3 menit saja untuk setiap kepala negara Dan Bapak Jokowi melakukan 2 kali pidato Sedangkan yang ada di acara TV tersebut adalah bukan merupakan durasi berapa panjangnya Bapak Jokowi berpidato Tetapi berapa panjangnya Perdana Menteri Jepang Abe Shinjo melakukan pembicaraan dengan beberapa kepala negara yang ada saat itu Kita lihat langsung videonya Nah ini acara 7 days report Nah acara ini membicarakan kejadian-kejadian besar yang terjadi setiap minggunya Kita lihat yang satu ini ya Jadi dibicarakan saat ini adalah Abe Sang beberapa belakangan kali ini diserang oleh mereka yang kalah dari timnya Abe Sang Ya kasarnya seperti sekarang Rombongan Pak Jokowi yang diserang oleh bolak-balik oleh mereka yang kalah timnya Wowo Dan kemudian Abe Sang harus melakukan jiwi tentui Dan kemudian melakukan pembicaraan dengan berbagai kepala negara Dan begitu banyak waktunya Kita lihat lagi ya Otsukaresamadesta capek banget ya pasti ya Sayangnya tidak ada pembicaraan antara Abe Sang dengan Pemerintah dari Korea Selatan Ini mungkin ada hubungannya Ini mungkin ada hubungannya Karena Korea Selatan dan Korea Utara belakangan ini Sedang berusaha untuk akur Dan itu tentu akan membuat Jepang merasa terhimpit Karena Korea Utara Belak-balik meres kita ya Kasarnya nih Nih aku mau sedikit kasih penjelasan Karena aku kebetulan menetap di Jepang Dan aku tahu berita-berita apa yang beredar disini Seperti ini salah satu contohnya Pembicaraan antara Abe Sang dengan Rusia ya Sampai 87 menit Itu bisa jadi Pembicaraan yang sangat alot Karena memang Perbatasan antara Hokkaido dan Rusia Perbatasan negara Itu berkali-kali mengalami Sedikit slek Karena memang disitu lahannya Tempatnya Kepiting ya Bener-bener Lahan banget buat Jepang Dan Rusia berkali-kali Mengakui kalau itu adalah daerah mereka Begitu juga dengan Cina ya Sekali-kali Meributkan masalah perbatasan negara Tidak ada pembicaraan dengan Korea Selatan Sedangkan pembicaraan dengan Presiden Indonesia Hanya satu menit saja Sangat pendek Padahal ada Penerjemah Kemudian Ajumi Sang menyatakan G20 Doredake isogasi Artinya Benar-benar Kesibukan Di dalam G20 tersebut Bisa terlihat Dari Berapa menit Berapa menit Abe Sang harus melakukan Pembicaraan Dengan berbagai Kepala negara Yang hadir pada saat itu Aku mau sedikit cerita Sama kalian Kenapa Abe Sang Dan Bapak Jokowi Hanya memerlukan waktu Satu menit saja Untuk melakukan Pembicaraan bilateral Di antara dua negara tersebut Karena Karena Aku ada Di sana Kebetulan Mata kepala sendiri Aku lihat Jadi aku bisa cerita Sama kalian Tanggal 26 Dan tanggal 27 Juni kemarin Di City Hall Osaka Para Pemda Dari berbagai Provinsi yang ada Di Indonesia Hadir di Osaka Kemudian Mereka melakukan Presentasi Di depan Para investor Yang hadir di sana Aku lihat sendiri Bagaimana Bapak Emil Dardak Wakil Wagup 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 Jawa Timur Melakukan presentasi Dan aku lihat Ada Tiga negara Atau beberapa negara Langsung melakukan Tanda tangan Perjanjian Untuk invest di Indonesia Begitu juga Dengan Gubernur Dari Sulawesi Selatan Keren banget Presentasinya Langsung Dengan Melakukan Dengan Bahasa Jepang Jadi Untuk apalagi Pak Jokowi Berbicara Panjang lebar Dengan habisan Karena urusan Delegasi Antara Indonesia Dan Jepang Sudah dibereskan Sejak tanggal 26 Dan 27 Itu kerennya Cepetnya Sistem kerjanya Pemerintahan kita Saat ini Jadi Begitu Pak Jokowi Tanggal 28 Tanggal 29 Datang Cukup sekedar Aisatsu Atau memberi salam Kasarnya Yoroshikune Gitu kan Selebihnya Sudah dibereskan Dua hari sebelumnya Dan Pak Jokowi Tinggal melanjutkan Pembicaraan Dengan beberapa Kepala negara Lainnya Untuk melakukan Pembicaraan Dengan Berbagai macam Delegasi Dari berbagai macam Negara Jadi itu Yang gue lihat Dengan mata kepala Sendiri So please Kalian Yang gak tau Lebih baik Cari tau dulu Kemarin juga Gue sempet Ngobrol Sama Orang yang Kebetulan Menjadi Supir Pas pampres Terus terang aja Mereka orang-orang Kosong dua Tapi mereka temen gue juga Dan kita ngobrol asik aja Seperti biasa Mereka Yang ada di Belakang mobil Bapak Jokowi Jadi mereka tau banget Kenapa sih Gue tanya Kenapa sih ada Ada omongan gini-gini Gitu-gitu Terus Dia langsung bilang Bapak tuh sibuk banget Makan aja Gue rasa gak sempet Dia aja bisa ngomong Kayak gitu Paham kalian Se gimana Sibuknya Bapak Dan Ibu Jokowi Jajaran menteri Dan para staffnya Saat itu Kita beruntung Punya mereka Terus terang Sebelumnya Sebelum gue lihat Full video ini Gue udah Rada nekat Gue udah telpon Bapak Alinga Balin Gue bilang Bang gue minta kejelasan Tentang yang ini Terus Bang Alinga Sabar dulu Vera sabar Abang langsung Cek dulu Ke Kemenlu Katanya gitu Kemudian ada penjelasan Dari Kemenlu kita Ibu Retno Dimana Bapak Jokowi Melakukan dua sesi Vidato Udah denger dari itu Itu sempet terus terang ya Awalnya tuh Gue udah pengen Berangkat Ke Tokyo Pengen Tongkrongin langsung TBS TV Gue pengen ketemuin langsung Reporternya Terus laki gue bilang Sabar Tunggu dulu Lihat dulu video aslinya Karena kan lo tau sendiri Kelakuan orang-orang Dari negara lo Suka sekali Melakukan pemotongan video Kemudian menjadikan Percikan keributan Sampai malu Bo Gila laki gue yang Jepang Sampai tau Kelakuan kalian Apa kayak gimana Gitu loh Udah Selesai dari situ Terus gue mau Sedikit cerita lagi Sama kalian Apa yang gue liat Dengan mata kepala gue sendiri Pada tanggal 28 dan 29 kemarin Terus terang Gue nekat Tongkrongin Hotel New Otani Karena Kepengen banget Bisa Salaman Dan bisa berfoto Sama bapak Dan Ibu Iryana Sampai disana Gue tuh liat banget Sibuknya bapak Ibu Jajaran kementeriannya Bahkan para staffnya Baru Liat bundak bapak aja Gue udah Aduh Ini orang Orang paling sabar Di dunia ya Ibu Pasti Punya Berbagai macam Rasa Yang dia tahan Dengan berbagai macam Pujatan Untuk suaminya Keluarganya Tapi dari situlah Gue rasa Kita-kita harus belajar Liat kesabaran bapak Dan bagaimana bapak Membereskan Apa yang harus dia bereskan Terlebih dahulu Di negara kita saat ini Terus Ada juga Seseorang Yang Kalian pasti kenal Buat kalian yang Umurnya Kepala empat Pasti kenal sama Orang yang satu ini Tunggu sebentar ya Buat kalian yang Kepala empat Pasti kalian inget Dengan salah satu grup Yang sempet Ngetop banget Saat itu Trioli Bells Dan Gue ketemu Dengan salah satu personelnya Awalnya Gue tuh Rada-rada Bener gak sih Bener gak sih Bener gak sih Tapi ternyata pas gue tanya Bener Ampun Doi ternyata sekarang Salah satu staff Dari kementerian keuangan Ibu Sri Mulyani Ganteng banget Apalagi Gue ngeliat Di saat Orang lain Istirahat makan siang Udah selesai Duduk-duduk nyantai Gue ngeliat Di saat orang lagi Istirahat Selesai makan siang Duduk-duduk nyantai Di lobby Doski malah tetap Ngerjain segini Sebundelan Kerjaan Tetep ngecek aja Dan Dengan asiknya Aku menatap Si ganteng satu itu Bang Edwin Manansang Keren banget Tapi emang gue rasa ya Bapak Jokowi Udah berhasil Menularkan Apa yang harus dilakukan Oleh Pak Abdi Negara Dari presidennya Kementeriannya Staffnya Aduh boh Kita beruntung banget Kita punya orang-orang keren Kayak mereka Beneran parah Dan kita nih Kita yang cuma masyarakat biasa Gue rasa ya Kita bisa memulainya Dengan hal yang Sangat kecil banget Gak usah nunggu kita Jadi orang gede dulu Baru bisa berbuat sesuatu Di Indonesia Kita bisa memulainya Dari orang di kanan Kiri kita Satu Persatuan Indonesia Dua Kita mulai jaga Kebersihan Yang Baik Di lingkungan kita sendiri Ajak orang di kanan Kiri kita Untuk sadar Akan kebersihan Itu tentu akan Menular kemana-mana Kalau kita mau mulai Dari lingkungan kita sendiri Kemudian Tati peraturan Dan lain-lain Jadi Ini aja Cerita gue Bener-bener Gue liat Bagaimana sibuknya kemarin Jadi soplis Buat yang belum tau Cari lagi dulu Informasinya Sebelum kalian Pamerkan Kebodohan kalian Belum lama juga Yang waktu tanggal 21-22 Itu keributan Ada WNI Jepang Perempuan Sebarkan Koran Jepang Sedang Menampilkan Tentang Brimob Yang sedang Memegang Senapan Senapan Dan mengarahkan Kepada Para pendemo Dan dia Menuliskan Bikin malu Polisi Polisi Indonesia Sedang Mau nembakin Masyarakat Gini-gitu-gitu Itu dah Tulisannya Provokasi banget Gue bilang Ini cewek Tinggal di Jepang Kalau emang Gak ngerti kanji Ya Gak usah kerudungan Yang lo lebarin duluan Bo Ya tanya Sama laki lo Kalau lo kagak ngerti Itu tulisan koran Jadi Gak usah Sebar kebohongan Disitu tuh tertulis Para pendemo Yang gak bisa Ditertipkan Kemudian juga Dimana Para poli Alinya terpaksa Memberikan tembakan Peringatan Gas air mata Dan Tembakan peluru karet Jadi soplis Sekali lagi Kalau gak ngerti Cari tahu dulu Baru Sebar Gak usah Memamerkan Kebodohan Kalian Salam Persatuan Indonesia Yuhuuu Terima kasih